Pak Narji, ini sebetulnya petani dulu baru artis atau artis dulu baru petani nih? Tiba-tiba kontennya jadi pertanian Artis dulu atau petani dulu? Saya balik tanya dulu, akan jadi artis atau akan jadi petani? Nah itu dia, yang mana nih yang enak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita ya sama Om Dhani Memang akhir-akhir ini kita kurang lagi memberi informasi Namun tiba-tiba saya kepikiran Aku lihat konten-kontennya salah satu youtuber Yaitu Juragan Lahan Bicara kok tentang pertanian Makanya Om Tani penasaran nih Kayak apa sih sebetulnya ilmu pertaniannya si Juragan ini Nah kali ini kita berada di rumah Juragan Lahan Bang Narji Eh Bang Narji Eh? Ini orang saya di rumah saya, pasti saya yang dipanggil Amikmuk Halo Halo Jadi gini Gimana Om? Gimana Om? Ya saya Jadi gini sahabat Om Tani Kalau kita ikuti channelnya Bang Narji ya Itu banyak bicara tentang pertanian Bahkan baru-baru ini meliput tentang bunga matahari ya Iya Apanya terakhir? Bunga matahari Terus? Terakhir kita tanam timun suri Saya juga pernah lihat di Bekasi Naik hairpaster Hairpaster atau mesin Combine Combine Nah kalau di beberapa tempat kan itu sudah populer ya Ya saya kaget aja Kok Bang Narji ini sebetulnya petani dulu baru artis atau artis dulu baru petani nih? Tiba-tiba kontennya jadi pertanian Artis dulu atau petani dulu? Saya balik tanya dulu Enakan jadi artis atau enakan jadi petani? Nah itu dia Yang mana nih yang enak nih? Petani butuh artis buat hiburan Oke Karena abis nyangkul Abis berladang capek Nonton TV Lihat artis hiburan Tapi artis kalau gak ada petani gak bisa makan Terus Kalau tadi pertanyaan dari Om Tani Saya bertani dulu atau jadi artis dulu? Jadi artis saya tahun 2000 pas Tahun 2000 ya Oke oke Nah sejak lahir saya udah bertani Karena saya juga lahir hasil ibu bapak saya bertani Bertani Jadi saya itu bertani dulu Karena dulu ayah saya itu nanum cekeh Oke Kopi Ada sawah Ada empang Ada kebun nanas Kebun nanas Nanum nanas juga Dan di belakang rumah saya itu orang tua saya dulu Semua pengonan ada Pecapi Rambutan Manggis Salak Nah kita buah-buahan itu kayaknya gak asing Nah saya Meskipun saya sudah terjun di dunia entertain Saya dosa kalau gak nurusin dunia pertanian Oke Mau bertani di Pamulang sekarang bingung Sawahnya udah jadi klaster Udah jadi kontrakan Benar Masa kita mau tani di atas genteng Tadi sore kan aku udah keliling juga ya Iya Di area rumahnya Bang Nargi ya Di belakang itu ada jago Ada timon Bahkan ada tanaman cabai Ya saya sendiri Om Tani Gak punya itu Itu masalahnya Karena area saya sudah habis Habis jadi Klaster-klaster perumahan Nah kita senang dari sini ya Tadi Keliling-keliling Melihat banyak sekali tanaman-tanaman yang Memang ya Dalam pikiran saya Yang saya kenal Bang Nargi selama ini ya Terima kasih Nah kemudian artis Tiba-tiba muncul Satu tahun terakhir ya Aku lihat ya Sudah banyak Iya Satu tahun terakhir ini Konten kita membahas pertanian Tapi sebenarnya bertani saya dari dulu Jadi kebetulan saya punya channel youtube Sekarang aja salah satu Kontennya Playlistnya itu Yang hobi saya Bertani Karena model kayak begini Cocoknya emang di sawah Ya Karena mukanya ya Mukanya itu Muka sawah ya Muka urung Muka urung Jenisnya urung Kalau saya Di Advansia ada gak sih Yang buat musuhin urung Nah itu dia Kebetulan ya Sebagai Om Tani juga Bergerak di bidang itu Nah aku ada Ada keinginan nanti Kedepannya Mungkin kita bisa Kolaborasi turun ke lapangan Bertemu dengan Petani-petani Yang Mbak Nargi sudah kenal Sambil saya bisa bantu Untuk memberi penyuruhannya Gimana gara-gara Itu kolaborasi yang cakep itu Karena saya Kalau dibilang ahli pertanian Juga gak ahli banget ya Saya itu Penghobi pertanian Dan penggiat pertanian Kayak ini nih Nah Nyangka gak Kalau ini harganya gak masuk akal Benar Ya aku dari tadi Dilihat-lihat ini Ini tanaman apa sih Kayak gini Nah ini namanya aja Kabel busi Kabel busi Ini segini nih Harganya ini hampir bisa 12 jutaan nih Wow Nah yang ini apalagi Yang kayak ini nih Yang ada kelainan parigata Ini juga punya keunikan Itu harganya bisa di atas ini Jadi memang hampir setiap Area rumahnya Ban Nargi ini dipenuhi Dengan macam-macam tanaman ya Ya Karena saya juga tidurnya di pohon Jadi Saya itu senang Kalau Kenapa saya itu bertani Sehebat apapun manusia di dunia ini Yang dibutuhkan itu kan oksigen Ingat gak Untuk jaman pandemi kemarin Oke Oksigen susah Betul Padahal petani itu adalah Penghasil oksigen terbesar Di dunia Karena dia nanak pohon Pohon itu menghasilkan oksigen Makanya jarang sekali ya kita dengar ya Petani Dilarikan Habisan oksigen Artis lagi syuting Tiba-tiba Masuk rumah sakit Pejabat lagi sidang Tiba-tiba Ke rumah sakit Tapi petani gak ada kan Lagi nyangguan Nyanggul Sehat-sehat aja tuh Oksigennya banyak terus Oke Itu yang saya belajar dari petani Berarti kita gak salah nih Om Tani gak salah nih Menemui artis Yang bicara tentang pertanian Jauh-jauh loh kami datang Iya dari Sulawesi Dari Sulawesi Dari Sidrap Jauh-jauh kesini Mencari salah seorang artis Yang banyak bicarakan tentang pertanian Itu ada rasa penasaran Nah ini Ada rasa penasaran Tim saya semuanya udah pada nunggu nih Kapan kita diundang ngeliput pertanian yang ada di Sidrap Oh yang datang ini petani nih Betul Nah nanti kita sama-sama ke daerah ya Oke Jadi sebenarnya Kenapa saya bikin konsep pertanian Di channel Youtube saya Itu alasannya satu Regenerasi petani di Indonesia itu Range udah terlalu jauh Saya takutnya nanti Petani itu tinggal sejarah ada di Indonesia Canggul adanya di museum Traktor ada di museum Dan petani itu cuman tinggal kisah Kayak pembuat keris Empu Empu tinggal kita lihat Empu yang bikin keris itu cuman ada di buku Saya takutnya suatu hari Canggulnya ada di museum disimpan Traktornya ada di museum Sedangkan luar negeri itu sekarang udah fokus Produksi pertaniannya kan serius kan Cina, Arab, merubah gurun jadi lawan pertanian Takutnya suatu hari kita malah belajar bertani ke negara-negara itu Sedangkan negara kita itu kan negara agraris Sayang maaf Penduduknya hidup di sektor pertani ya Nonton sampai habis ya Jadi sahabat Om Tani ya memang kita kali ini edisinya sangat spesial ya Sangat khusus Hanya karena rasa penasaran kita Sehingga kita ada sampai disini Nah saya ingin ceritakan kepada sahabat Om Tani Bahwa betapa mulianya pekerjaan kita ya Sebagai petani Karena artis pun terjun langsung Di masa pandemi Hampir semua orang Justru ribut dengan pertaniannya Minyak goreng itu jangan salah loh Itu asal-usulnya dari pertanian Nah cabai gimana harga sekarang Kalau gak ada petani Saya hanya bisa membayangkan begini Petani cara demonya itu bukan Berkumpul di Jakarta Atau berkumpul di DPR Tetapi Dia rame-rame gak tanam padi Gimana ya kira-kira kita Kalau sananya petani si Indonesia mogok Gak usah lama-lama deh Satu hari aja petani mogok Takutnya tuh beras gak ada Cabai gak ada Balong gak ada Nah kita mau makan apa Tidak ada petani Tidak ada pangan Tidak ada pangan Kalau istilah kerennya No farmer No food Nah itu dulu pernah tuh Didangung-dangungkan oleh pemerintah Jadi yang kita bayangkan Petani itu tanam padi Sesuai dengan Yang bisa dia makan saja Udahlah dua karung aja lah Per musim Cukup dipakai Atau cukup dimakan Sampai musim berikutnya Kira-kira orang kota gimana Nah itu sih Kadang-kadang orang kota suka gaya ya Hidupnya Gue orang kota nih Haa lu sih petani hidupnya di sawah Kalau gak ada yang di sawah Dia makan apa Kayak ayam Orang kota makannya ayam Ayam itu kalau pupuknya dari mana Makanan ayam itu dari mana Itu dari petani Terus kita bilang lagi Ada orang jadi pejabat tinggi Wah gajinya besar Suka ngeremehin petani Dia kan cuman petani Tapi kalau gak ada petani Pejabat itu gak bisa gemuk badannya Oke Pan Arji Pernah dengar gak Kalau pas lagi keliling ke lapangan nih Keluar petani tentang harga komoditi Kan mereka kadang-kadang Empat bulan dirawat tanamannya Tahu-taunya panen Kok diharganya segitu Sering dengar gak ke luar-keluar Saya bukan hanya petaninya yang nangis Saya ngeliat juga petani itu suka menangis di hati saya Waktu kemarin kasus jahe merah sama serai Oke Waktu pandemi Harganya kan luar biasa Petani rame-rame nanam Begitu produsinya udah banyak Harganya gak ada Sedangkan modal nanam jahe itu hampir 10 juta Hasil panen Cuma 7 juta Ya Allah petaninya udah rugi 3 juta Itu belum tenaga Belum untuk dia makan sehari-hari Jadi penghargaan kita terhadap petani itu masih kurang Makanya channel Youtube kita itu membahas Untuk memotivasi anak-anak muda sekarang Yuk Jadi petani juga bisa kaya Ini kaya Pak Ali Oh dari keluarga petani kan Nah petani lah dari kecil Oke prinsip apa? Sekarang punya prinsip apa? Ya betul Mensejahterakan petani Bagaimana kita menciptakan produk-produk Untuk meningkatkan pendapatan petani Karena meningkatkan hasil petani itu sudah banyak yang bisa Bagaimana bisa menanam sedikit untuk hasil yang lebih banyak Itu sudah banyak Bahkan di semua petani di Indonesia pun sudah mengerti Bagaimana cara menghasilkan Tetapi meningkatkan pendapatan Yang kita perlu bantu petani berpikir bagaimana pendapatannya bisa meningkat Nah itu yang paling penting Karena yang paling penting ujung-ujungnya adalah pendapatan Hasil banyak pendapatan ini Kenapa bisa? Karena seringkali mereka menggunakan produk-produk yang harganya tinggi dalam mengatasi hamanya Penyakitnya, rumputnya dengan biaya yang sangat besar Sehingga hasil panenya menjadi lebih rendah Itu yang sering terjadi Makanya kita coba sekarang membentuk sebuah komunitas Komunitas petani produksi 10 ton Jadi bagaimana petani itu dalam 1 hektare bisa menghasilkan 10 ton Bisa itu? Ya, bisa Nah ini yang coba kita terapkan dan ngasih kontipasi nanti ya di channel kita Bahwa bisa dengan 1 hektare itu menghasilkan 1 ton 10 ton Karena selama ini Yang selama ini saya keliling dari Solo ke Bogor sampai ke Pekalongan Asumsinya itu 1 hektare ya paling cuma untuk keluarga aja Itu berarti bisa ditingkatkan gitu Bisa, sangat bisa Karena ketika kita membeli benih Di situ ada tertulis potensi produksi 10 sampai 12 ton Memang benihnya yang ditanam itu ada potensi produksi 10 sampai 12 ton Artinya, kalau dia menghasilkan 5 ton per hektare Ada potensi yang hilang Nah potensi itu yang kita ingin maksimalkan Caranya bagaimana? Ya bagaimana kita menggunakan Atau terutama dalam pemeliharaan sih Berarti ada benih yang bisa menghasilkan sampai dengan Hampir semua benih Hampir semua benih Tertulis di situ Tapi gak ada Pak Benih tetangga saya Sisa benih Itu badannya aja cuma 3 kilo Barangkali disuruh konsumsi kali ya Produk dari Bapak Terus bisa menggunakan Oh, entah di sawah atau entah ini memang repot ya Ngobrol sama komedian kayak gini nih Kita bicara benih padi Dia bicara benih sama orang Sisa benih itu tetangga saya Nah itu mudah-mudahan aja sih harapan saya Dengan produksi obat-obatan dari Pak Ali Ini petani itu, petani muda itu bisa bangkit lagi semangatnya Untuk meneruskan generasi yang kita hampir nih putus nih Memang itu, memang itu harapan kita Kita ingin mendorong petani-petani milenial ini Terjun langsung ke kebun atau ke lahan Kenapa? Karena itu perusahaan PT. Adpansia itu sudah menghadirkan drone Itu maksudnya agar memudahkan petani dalam penyemprotan Jadi ada drone sekarang Satu kali terbang Menyemprot satu hektar hanya dengan 20 menit 20 menit setelah saya disyemprot satu hektar Berarti itu Adpansia juga produksi selain obat-obatnya juga alatnya? Ada Itu berarti untuk memudahkan petani gak gini lagi ya? Ya gini lagi Yang repot kan siang nyemprot, pagi sampai sore nyemprot Malamnya gak bisa nyemprot lagi Itu dia Malamnya istrinya protes Pagi-pagi nyangkul, malam kok saya gak dicangkul Itu yang repot Berarti Adpansia itu juga menyiapkan salah satunya drone gitu Drone untuk penyemprotan Penyemprotan 20 menit per hektar Lebih efektif ya? Oh sangat efektif Karena semburannya sangat halus Ya kan? Hanya menggunakan 10 liter untuk habis satu hektar Kalau yang manual yang sering dilakukan petani itu menggunakan 100 liter sampai 150 liter per hektar air Berarti lebih murah Lebih efisien dari penggunaan air Lebih efisien dari tenaga dan hasilnya pun efektif Dan menerapkan teknologi Nah teknologi Akhirnya petani kan mau gak mau dia harus buka aplikasinya kan? Ya Cara memoperasionalnya Benar Jadi sebetulnya disebut dia baru ya di kita Kalau di beberapa negara maju Pertaniannya itu sudah menggunakan Kayaknya kemarin presiden kita aja baru ngeresmiin alat penanam padi itu ya? Betul ya Berarti kita udah gak nandur lagi sekarang Ya mestinya sih itu sudah digunakan oleh para petani Soalnya kemarin juga saya termotivasi itu lihat alat-alat pertanian yang diresmiin sama negara itu tertarik kenapa? Waktu itu filosofisnya kalau nandur berarti kan nanamnya mundur Makanya petani hasilnya juga mundur Nah mudah-mudahan aja ada alatnya Nanamnya sekarang udah gak mundur lagi Pake alat maju gitu Mudah-mudahan petani kita tambah maju Ditambah lagi dengan Om Tani Ya sahabat Om Tani Jadi inilah yang kita mau lakukan Bagaimana kita bisa banyak memberi informasi kepada para petani Dan kita selalu mendukung orang-orang seperti Banarji ini Yang memang otak dan pikirannya itu rasanya itu ada di pertanianan Akhirnya udah terjawab Jadi bukan artis dulu baru bertani ya? Bertani Sekarang kembali kehabitan di sebetulnya Jadi dari petani kemudian Karena jadi artis Rata-rata itu hidupnya itu instan Populer cari duitnya mudah Gak ngalamin proses Akhirnya kadang-kadang kurang bersyukur Tapi kalau petani Jangankan pohonannya laku Pohonannya tumbuh aja udah bahagia Jadi petani itu Saya yakin hidupnya lebih bahagia daripada profesi apapun juga Iya sahabat Om Tani Kita ini banyak ngomongin Bapak-Bapak Tani yang lagi nonton ya Bahwa kita terus menerus menggali Dan beri informasi tentang Bagaimana pertanian di masa depan Terima kasih